Hai Selamat datang di channel Kuro Takawa Tashino Namaewa channel yang berisi video-video tentang matematika dan juga video-video tentang YouTube di video saya yang ke-308 ini saya akan membahas mengenai persentase penyebab akun dihentikan nah saya sudah membaginya menjadi empat saya sudah mencari-cari teman-teman yang akunnya dihentikan sudah apa namanya di video saya sebelumnya juga sudah dibahas daftar url-nya ini apa namanya misalkan teman-teman buka ini ini akunnya teman-teman saya yang sudah dihentikan saya sudah mencatat sebanyak 52 52 teman saya akunnya dihentikan itu yang sudah saya temukan yang belum saya temukan saya sendiri kurang tahu ada berapa tapi misalkan ini dari hasil ini totalnya itu 52 dari keempat penyebab ini yang paling banyak itu ada di yang pertama itu akun ini telah dihentikan karena telah melakukan beberapa pelanggaran atau pelanggaran berat terhadap kebijakan YouTube terkait spam praktek penipuan konten yang menyesatkan pelanggaran lain-lainnya dan persyaratan layanan nah ini yang paling banyak itu ada 38 pelanggar 38 akun yang dihentikan karena itu 38 dari 52 ini persentasenya itu sekitar 73,07 sekian-sekian gitu lah itu yang yang paling banyak kemudian yang urutan yang kedua itu terbanyak itu akun ini telah dihentikan karena perdoman komunitas YouTube nah perdoman komunitas itu sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya itu juga ada banyak perdoman komunitas ini jumlah pelanggarnya itu akun yang dihentikan sudah ada 9 9 dari 52 berarti presentasenya sekitar 17,3 persen kemudian apa namanya urutan yang ketiga nah urutan yang ketiga itu yang di paling bawah ini walaupun ini saya tulis nomor 4 tetapi ini kalau menurut apa presentase tertingginya ini urutan yang ketiga ini akun ini telah dihentikan karena kami menerima beberapa klaim pelanggaran hak cipta dari pihak ketiga terkait materi yang dibersikan penggula berarti ini terkait dengan hak cipta jadi teman-teman juga harus hati-hati bahwa ada teman-teman kita yang melanggar hak cipta dan akunnya dihentikan nah ini teman saya itu sudah ada empat yang akunnya dihentikan itu empat dari 52 persentasenya itu 7,69 persen dan yang terakhir ini saya baru menemukan satu ini ini kayak apa namanya ya youtuber yang jahat ini kalau menurut saya itu seperti ini kenapa akun ini telah dihentikan karena melakukan beberapa pelanggaran atau pelanggaran berat terhadap kebijakan YouTube yang melarang pembuatan konten untuk melecekkan menindas atau mengacam nah melecekkan menindas atau mengacam ini kan eh ibaratnya kayak kriminal gitu lah ini itu sudah tidak ada teman saya itu ada yang satu satu orang pelanggar Hai jadi persentasenya satu dari 52 persentasenya berarti 1,92 persen Hai untuk saat ini saya baru menemukan Hai empat penyebab pelanggaran dulunya itu saya baru menemukan Hai titik dua ya dua ini yang paling sering kan dua ini ini dan ini itu paling sering kemudian malah saya menemukan yang ini dan yang terakhir malah saya baru menemukan yang ini ini saya nulis urutannya 1234 ini berdasarkan saya menemukannya Hai yang sering saya temukan kan yang pertama ditemukan itu ini kemudian ini ketika ini tapi kalau yang paling banyak melanggar itu urutannya ini 12 dua kemudian yang terakhir tiga baru ini empat ya demikian video saya kali ini semoga bermanfaat dan semoga akun saya akun teman-teman akun kita semua tidak dihentikan tetap maju terus Hai sampai monetisasi sampai pencairan Hai sampai dapat penghasilan dari YouTube pendapatan dari YouTube gaji dari YouTube apa-apa namanya demikian video saya kali ini jangan lupa like subscribe share bunyikan lonceng berikan komentar positif sesuai video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar copy paste jangan komentar dengan link jangan komentar minta subscribe jangan komentar minta dikunjungi jangan komentar minta-minta yang lain yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai